Intro Halo teman-teman, ya kembali lagi ke channel yang sudah lama tidak upload ini karena aku sibuk dan juga fokus ke skripsi dan lain-lain lah poinnya itu udah poinnya curhat lah dan ya untuk kali ini aku akan mungkin sedikit membahas soal ya hal yang membahagiakan ya teman-teman soalnya Argentina akan datang melawan Indonesia teman-teman dan ya itu cukup excited sih sumpah pas mendengar itu dan sebelumnya sih sebenarnya sudah ada rumor ya dan tadi baru dikonfirmasi oleh Pak Retohir kalau Indonesia akan melawan langsung melawan Argentina gitu kan dan aku agak sedikit ngakak sih ngakaknya bukan hal yang kita ya tapi kayak gini dari pernyataan si Tayo ya jadi dulu tuh si Tayo pernah bilang kalau Indonesia nih paling nggak harus melawan peringkat 100 lah peringkat di atas 100 gitu ya betul sih melawan di atas peringkat 100 gitu kan tapi langsung melawan peringkat 1 itu itu menurutku lucu sih tapi ya ya mental sih oh ya kita langsung kita kembali lagi ke apa nama pembahasan kita itu akhirnya sudah dikonfirmasi kalau Indonesia akan melawan Argentina gitu kan nah sebelumnya itu ada desas-doses ya teman-teman betul bukan ya pengantinya rumor lah pengantinya rumor kalau Indonesia akan melawan Argentina nah itu kenapa bisa muncul gitu karena pas ada konferensi di apa namanya di Rwanda itu dari FIFA itu ada si Erick Leherni bertemu langsung kayak ngobrol gitu dengan FA-nya Argentina gitu kan nah kenapa bisa aku nggak tahu apa ini bahas dari mereka itu tapi dengan itu dengan Pak Erick ketemu sama FA-nya Argentina mereka adalah rumor yang kalau misalnya Argentina akan melawan Indonesia gitu kan dan itu ya tergoreng banget sih sampai apa namanya sampai habis Seagames kemarin kan dan itu sebenarnya buat semangat sih kalau misalnya benar kalau misalnya waktu itu kayak ah nggak mungkin nggak mungkin tapi kalau misalnya mungkin juga kayak wuh gitu dan ya dengan dibuatnya video ini dan video ini juga langsung keluar konferensi pers dari PSSI langsung kalau Indonesia akan melawan Argentina gitu kan dan ya menurutku itu gila sih akhirnya rumor itu nggak salah gitu kan dan ya kejadian gitu soalnya pas rumor itu kan banyak yang wartawan yang nanya ke Pak Erick Thohir kayak gimana apakah Argentina akan datang ke Indonesia akan melawan Indonesia blablabla gitu kan dan Pak Erick Thohir waktu itu bilangnya kayak saya belum ada pokoknya tidak ada tanda hitam di atas putihnya lah jadi pokoknya nggak ada perjanjian apa masih belum di asesnya mungkin atau apa dan ya hari ini sudah di asesnya teman-teman dan akhirnya 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 di konfirmasi kalau Indonesia akan melawan Argentina gitu di FIFA Miss Day dan ya sebelum Indonesia melawan Argentina itu Indonesia akan melawan Palestina dulu teman-teman dan untuk agendanya dari Argentina Argentina akan melawan dua negara yang ada di Asia yaitu China dan juga Indonesia gitu di tanggal 19 Juni nanti mereka akan melawan Indonesia gitu kan dan untuk rumor ya soalnya ini ya di luar pas aku nonton konferensi persnya ini itu wartawannya nanya terus terus nanya soal biayanya berapa pak biayanya apakah 75M apakah 70M atau berapa gitu kan apakah itu bisa di konfirmasi belah-belah gitu kan dan aku tahu pasti Pak Erick tuh dari mukanya kayak kita kita tuh sebenarnya ada uang apa segala gitu kan tapi ya ya sudah kenapa harus ditanyakan gitu aku tahu sampai komen-komennya kalau kalian lihat di live chatnya itu live chat yang di sebelah ada live chatnya di konferensi persnya PSS itu ya pohon di ini terus lah apa namanya ditanyain terus lah pokoknya dan ya kata tapi menurutku ini sih yang membuat ada yang membuatku kayak wah gila sih ini yang benar-benar seharusnya dilihatin gitu jadi pas menanyakan soal biaya apa segala gitu kan Perik tuh bilang kayak gini biaya kita apa untuk ini kita sebenarnya ada uang tapi benar-benar pokoknya kayak gitu lah pokoknya berapa kali beliau ngomong itu tapi untuk nanti nilainya itu kalian nanti ada dilihatin pembukuannya jadi nanti kita sebagai orang orang-orang bisa melihatkan bisa transparan lah berapa pembukaan dan PSS jika kalian nanti bisa dilihat gitu kan dan menurutku itu kayak wah gila sih aku aku lupa namanya pokoknya kayak Cina-Cina gitu aku gak tau wah itu gila sih maksudnya kita ya gak kemana-mana kan uang tapi benar-benar telara gitu dan ya untuk biayanya sih katanya rumornya itu 70 berapa 75M dan itu besar sekali dan dari sisi lain juga 75M ya 75M itu ada yang pro ada yang kontra gitu kan pronya kalau pronya ya itu maksudnya 75M untuk membawa Argentina ke Indonesia itu ya kita bisa belajar kita bisa belajar kita bisa ya mentalnya juga harus jadi apa segala kita bisa apa namanya pengalaman juga apalagi Argentina bro ringkat 1 bro yang baru kemarin mengangkat piala dunia gitu dan pengalaman ini sih ya itu sih dan dengan ini juga pasti untuk tiketnya juga wah pasti mahal sih ya 50.000 lagi mungkin ya gak tau mungkin ratusan ribu gitu kan untuk harga tiket dan ini pasti menurut aku ya ini pasti balik modal sih teman-teman kenapa bisa ya Argentina bro yang baru menang kemarin bro isinya ada Messi ada Martinez ada banyak lapangan bintang yang main di Eropa gitu kan pasti value-nya tinggi bro pasti tinggi dan juga pendapatannya juga pasti gak dari tiket juga doang pasti ada dari sponsor sip juga ada lagi yang namanya Haksiar bro pasti itu wah gila sih pasti balik modal sih kalau misalnya nomo bilang 75M ya pasti balik modal sih teman-teman dan disisalnya juga sebenarnya kalau misalnya itu sih kayak itu ya 75M pasti ya mungkin mungkin ya gak mungkin balik modal secepat itu tapi pasti ada lah uang yang kembali lagi gak mungkin gak ada kan teman-teman dan dari sisi lainnya juga apa ya ada yang pro tadi kan ada yang kontra kontra nya ada yang bilang ini sih soal kenapa gak ke fasilitas memperoleh fasilitas aja kayak membangun stadion lah atau membangun apa namanya tuh fasilitas ya tempat latihan dan lain-lainnya gitu kan ya aku tau itu 75M tuh banyak banget tapi dengan adanya ini dengan adanya pertandingan ini ya pengalaman dan mental tuh dan pembelajaran juga melawan tim yang kuat itu pasti pasti ya pasti bisa maksudnya bisa terbayar lah gitu apalagi kan ini kan mau persiapan melawan apa namanya di paleasia kan jadi paling gak ada pengalaman dan juga apa namanya pembelajaran yang bisa nanti paling gak aku berharapnya ya Indonesia masuk kan pasti gelukan Indonesia nanti kan di paleasia akan melawan Jepang Iraq dan juga Vietnam dan aku pribadi berharap semoga Indonesia ya bisa melawan Vietnam menang 1-0 aja melawan Iraq dan seri aja sama Jepang itu sudah kayak wah gila sih dan juga ini dengan Argentina ini mental juga bro mental mental harus jadi sih dan ya kembali lagi pembelajaran apa segala ya itu sih menurut aku dan melihat ini kayak wah gila sih aku gak bisa berkata-kata lagi pokoknya ini keren banget aku sudah melupakan code play mending kita nonton perjuangan timnas kita bro dan aku juga mengutip ya ini soal apa namanya di konferensi persenya kalian bisa nonton langsung gitu kan itu ada yang nanya soal bagaimana permintaan dari FA nya atau pemainnya gitu tapi dari R2 juga selayak ketamu gitu kan gak gak ada yang aneh-aneh dan beliau juga bilang kalau kita nih walaupun jelek-jelek kayak gini Indonesia ya kita tahu kan perikat kita berapa ya gitu lah itu dipandang sama Argentina dan aku kayak wah padahal itu si games itu kan umur ya tapi pas mulai itu kayak oke oke misalnya dan apa ya dan juga dari FA nya Argentina ya dari tuturan dari Pak Rotoher juga itu Indonesia tuh gila bola pasti dari pemain-pemain yang top itu kayak Minsi dan lain-lainnya nanti datang ke Indonesia pasti akan menyapa fansnya gitu ya walau ya aku sih berharap ya kalau misalnya benar Indonesia lawan Argentina dan mainnya di GIPK gitu kan kalau Indonesia ngegolin harus bangga bro ya walaupun nanti kalau misalnya Argentina menggolin ya ya pasti kayak wooo gitu kan tapi pas Indonesia harus lebih ini lagi gitu kan soalnya kita pemain ke-12 bro harus bisa membangun mental lagi untuk pemain-pemain kita untuk di tingkat yang tertinggi lah paling gak yaitu impian sinta yang membawa Indonesia ke Bila Dunia panjang lebar kayak gitu dan itu itu aja untuk video kali ini teman-teman terima kasih yang sudah mampir dan kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman dan dadah selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih